Kita akan informasi lainnya, sedara war kapanaknik atau upacara potong rambut yang dilaksanakan suku biak sesudah anak berumur 6 hingga 12 tahun sebelum anak memasuki masa romawa, dibes atau masa remaja masih terus dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur suku biak Upacara potong rambut atau war kapanaknik biasanya dilakukan kepada anak tertua sesudah anak tersebut berumur 6 hingga 12 tahun sebelum anak memasuki masa romawa dibes atau masa remaja dilakukan hari Jumat 10 November 2022 di Tampagaram, Distrik Mala Dumes kepada dua anak remaja, Randi Mesen dan Revan Mesen, dipimpin tua-tua adat Upacara war kapanaknik atau potong rambut suku biak salah satu dari 250 suku di tanah Papua yang meskipun telah berbaur dengan suku budaya lain baik orang Papua maupun luar Papua sebelum dilakukan terlebih dahulu dihiasi oleh om-om dari pihak perempuan kemudian anak tersebut ditandu oleh beberapa orang lalu dibawa menuju ke rumah adat sambil membawa piring adat dengan iringan lagu khas suku biak menurut Hans Mambrasar, selaku tua-tua adat yang memimpin kapanaknik bahwa tradisi potong rambut bagi anak remaja sudah menjadi budaya suku biak yang harus dilakukan oleh setiap generasi dan tidak bisa dilupakan karena dalam kepercayaan suku biak anak yang melewati proses adat kapanaknik atau upacara adat potongan rambut akan selalu mendapat rezeki atau dibuka jalan saat ia dewasa nanti dan juga akan dihormati jadi adat ini kita tidak bikin sabaran kita sekarang anak-anak ini ya ini batas saya ini tapi yang kebawah ini sudah tidak tahu ada cuci muka saja orang yang sisi rambut saja sudah tidak tahu rambut itu apalagi korong kapanaknik itu baru tambah tidak tahu kapanaknik artinya pangkas itu kapanaknik itu pangkas jadi perlu supaya orang tahu kalau disebut kapanaknik itu rasa muncul kata yang hidup jadi kapanaknik itu pangkas artinya pangkas rambut nah kita bikin adat ini itu karena kita punya nama itu dia punya showy untuk kita orang ini showy itu bikin saya mau datang di rumah yang saya malu karena dia punya showy dan showy dia punya showy itu yang bikin dia punya orang harus buat adat untuk anak adat juga itu kita orang buat dia dengan cara bagaimana supaya dia punya bapak itu bisa lihat jadi kita menyergai sekali dia punya bapak saya bicara di sana saya bilang kita tidak pandai mati semua tapi anak-anak ayo pilih luar biasa ketika kita kembali disini dia pasang dari malam sampai pagi jadi ini untuk anak-anak muda soreni kamu ya soreni ini ya supaya kalau besok mau bikin adat kapanaknik saya mau kasih tau kita mau lakukan kapanaknik ini itu anak yang tua sebagai orang tua dari kedua anak Randi dan Revan Ayub Mesen dan Yunita Membrasar mengaku terharu dan gembira atas upacara kapanaknik melalui dukungan dari semua keluarga yang ikut memeriakan acara tersebut saya selesai bapak dari kedua anak saya Randi dan Revan saya lihat terasa terharu sekali saya rasa bukan tidak salib banget saya rasa yang dilakukan oleh keluarga ini sangat terharu dan terlalu sangat menegagi saya sebagai anak-anak nantu terus dengan tutup-tutup makanya mereka lakukan ini saya rasa sudah terlalu lebih lebih mewah lagi yang dilakukan buat saya saya juga minta itu dan terima kasih banyak dan saya rasa bangga dan terharu rasa sedih mungkin mirah semua itu ada di dalam perusahaan saya sebagai selaku orang tua bagi bapak dan ibu dari kedua anak dikasih kita Rindi dan Eva jadi untuk itu terima kasih buat umum ketiga dan ketiga dan sejarah besar yang ini sudah memaksamakan yang terakhir dan acara ini sangat terharu sekali Orang ibunya serasa terharu sekali Karena adat ini belum berjalan dengan baik Dari anak kedua ini punya om-om Dan tamrau sampai kesorong Dan ini belum berjalan dengan baik Begitu juga saya mau berdoa terima kasih Untuk keluarga besar Sander Yang sudah buat kegiatan Untuk om-om dari Randy dan Eva Saya rasa terharuskan Mungkin saya tidak bahas ini Dan nanti Tuhan menurut tahu semua